Saya kecil, pengurusnya larangannya banyak, dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid, dilarang minum di masjid, dilarang ke WC, semuanya banyak betul, akhirnya masjidnya sepi, dan kemudian pengurusnya mati, ganti pengurus Pak Paujan berubah cara kerwalanya, bagaimana menjadikan masjid menjadi tempat menyenangkan, Alhamdulillah sekarang Grab datang ke masjid, walaupun tadi tidak sholat hanya ke WC dibiarkan, tapi lama-kelamaan Grab pun sholat disana, disediakan makanan disana, disediakan es krim untuk anak-anak disana, subhanallah hari ini masjidnya empat lantai, jamaahnya penuh tumpah ruah, setiap Jumat disediakan ribuan kotak makan-makanan, Bapak Rini sekalian singa ganas saja dari hutan kalau dikasih makan, hari-hari dikasih makan lama-lama jinak itu singa, kenapa umat hari ini tidak jinak ke masjid? saya tanya kepada anak-anak muda yang di terminal, kenapa kalian tidak ke masjid? mereka katakan Pak kami bukan tidak mau ke masjid, kami ke masjid malas, di masjid sombong-sombong Pak imam masjidnya sombong, jamaahnya sombong, pengurus masjidnya sombong, tidak ada senyum di masjid kalau di terminal ini Pak kami satu gelas kopi bisa sama-sama kami bertegur sapa saling senyum disini Pak, enak saya cakap, kami datang ke mall, kami tanya anak-anak ABG, kenapa kalian tidak datang ke masjid? masjid panas Pak, di mall dingin di masjid tidak ada senyum, di mall walaupun satpamnya nampak bengis, kumis tebal, tapi senyumnya manis kami tanya anak-anak yang kemudian nongkrong di playstation, kenapa kalian tidak ke masjid? Pak kami di masjid sering dimarahi Pak kami diusir di masjid, jadi kami lebih senang main playstation disini disini dikasih teh botol dingin Pak hadirin sekalian kami catat, dan kita programkan agar kemudian terjawab bahwasannya masjid adalah rumah Allah masjid tak menjadi tempat yang paling menyenangkan di muka bumi maka Alhamdulillah pereman-pereman kita undang datang untuk makan ngopi di masjid mereka tidak sholat, kita biarkan hari kedua begitu, lama-kelamaan mereka tidak hanya hati, kemudian sholat lama-kelamaan kita ajak juga itikab mereka ajak mereka memikirkan agama, ajak mereka mengusahkan agama dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung hari ini, anak-anak muda yang tadinya, orang tuanya tidak lagi menganggap mereka sebagai anak hari ini mereka ditanya terus sama orang tuanya kita minta anak-anak muda tampil ke depan pantan-mantan pereman tadi dengan tatuknya tampil ke depan dan membaca kitab mereka katakan Pak, saya tidak bisa bahasa Arab enggak usah dibaca Arabnya saya juga enggak ngerti bahasa Arab udahlah kamu baca yang kamu ngerti aja, bahasa Indonesia aja maka dia baca padilahnya sholat, bahaya meninggalkan sholat belum dibaca, pereman ini menangis Pak tatuk kiri, tatuk kanan menangis orang tanya Pak, kenapa kok disuruh pereman yang baca? enggak apa-apa, biarkan saja, daripada megang botol, mendingan megang kitab subhanallah, lama-kelamaan mereka memperbaiki bacaan Qur'annya kita minta mereka mengumumandangkan azal beda ketika mereka mengumumandangkan azal hati kita teririk-sirik sekali